Awal informasi pada pagi hari ini, pemirsa mahasiswa Universitas Prima Indonesia Medan terlibat kericuhan dengan polisi saat unjuk rasa. Mereka menolak, gerakannya dipecat karena memprotes parkir berbayar di kampus. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa nasional Indonesia berunjuk rasa di kampus Unpri, Jalan Sampul Medan, Sumatera Utara. Unjuk rasa memanas setelah mahasiswa membakar ban dan memaksa menerobos masuk ke dalam area kampus. Tarik-menarik dan saling dorong pun tak terhindarkan antara mahasiswa dengan polisi, bahkan seorang mahasiswi sempat terjatuh dan pingsan akibat terjepit. Mereka menolak, gerakan yang dipecat usai protes parkir berbayar di kampus Unpri Medan. Parkir berbayar ini sangat merusakan mahasiswa, sehingga saya yang pakai terhadap hal itu, menggelar diskusi saja. Bila Tuhan memilih aku, beraspirasi untuk teman-teman, untuk satu visi-misi atau satu-satunya. Mahasiswa menilai tindakan kampus memecat mahasiswa yang protes merupakan penggerusan demokrasi di ruang publik. Berorasi selama lebih dari dua jam, Rektor Unpri tak kunjung datang menemui mahasiswa pengunjuk rasa. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan.